Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, Dina Raffaella Jumpa lagi sama aku Dan di video kali ini aku mau bahas tentang sunscreen lagi Sunscreen ini baru dirilis mungkin sekitar bulan Mei Akhir bulan Mei Aku penasaran aja dengan produknya Karena kemasannya juga tidak biasa untuk sunscreen Harganya terhitung murah Hanya Rp30.000an Dengan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya Langsung aja check it out Terima kasih telah menonton Oke kalian udah lihat dari video yang tadi Jadi aku juga baru pertama kali Lihat sunscreen modelnya Podjar begini Dan ini kemasannya dari plastik Ya, plastik Dan isinya 10 gram Tadi sudah disebutkan di video sebelumnya Oke, ini Namanya juga unscented Jadi Ini memang Enggak berbau ya Kalau sekilas Nyiucup kayak agak bau obat gitu Atau dari kemasan plastiknya Aku juga enggak tahu Tapi Ini agak Agak bau obat Tapi enggak mengganggu sih Menurut aku Kita langsung aja Pakai Sunscreen ini Oke, ini aku udah bersihkan wajah Dan kita langsung cobain sunscreennya Pruna skin ini Jadi setelah dibuka ini Apa? Dia masih ada pelindungnya begini Dan awal waktu aku beli itu Agak susah Bukanya ini Nah Tara Jadi teksturnya Kayak Cream gitu Karena ini Dalam Bentuknya begini Mau enggak mau Pakai ini Pakai stick Kalau misalnya kalian Enggak punya stick seperti ini Ya, kalian cuci tangan dulu Sebelum Ngambilin Apa sih Creamnya Sunscreennya ini gitu Kalau dalam bentuk begini Agak susah ya nakarnya ya Nah, kalau kalian lihat Ini Teksturnya Seperti ini Kental Kalau di Apa sih Kalau di Instagramnya sih Aku lihat Watery gel cream Tapi kalau kulitnya ya Kayak cream-cream gitu aja Langsung aja Aku apply di wajah Ini gak ada Mengandung Apa sih Wangi tambahan Cuma memang ada Bau khasnya Apa sih Bau khasnya Bukan tidak Beraroma Ada beraroma Tapi bukan parfum Agak kayak bau obat gitu ya Nah, kalau kalian lihat Ini tuh sama sekali Gak ada white case-nya Jadi langsung Nyerap gitu Tuh Dan gak susah Diblend Langsung Nyerap aja Ini udah rata Dan kalian bisa lihat Tadi prosesnya memang Tidak susah Untuk ngeblendnya Sunscreen ini Dan ini hasilnya Ini tuh gak Gak lengket ya Jadi dia udah nyerap aja Tuh Gak lengket Dan Adem gitu ya Di wajah Hasilnya tuh Kayak bikin kulit sehat gitu Ini Kalau udah gak pakai Penlembap Harusnya gak masalah Karena Ya memang Melembapkan gitu Dan ini tuh Bagus banget Safe buat Untuk kulit berminyak Kulit berjerawat Kalian bisa cobain Sunscreen ini Karena dari kandungan-kandungannya Ini safe banget Buat Agnepron And Oily skin Terus Apalagi ya Oil controlnya bagus Karena aku pernah pakai Kemarin Dan cuacanya panas Itu dalam Waktu 3-4 jam itu Biasanya Kalau panas Aku kan berkeringat Tuh Itu gak Kadang Bisa bikin kulitku Berminyak sedikit Gitu Tapi ini Gak Gak bikin sampai Yang kulitku tuh Kayak oilnya Banyak banget Ya mungkin juga Karena aku bukan Tipe kulit yang Berminyak Sekali keluar Banyak-banyak gitu Karena memang kulitku Tipe kering Tapi kalau ketika Cuaca panas Pasti kulitku Akan mengeluarkan Minyak Walaupun itu sedikit Dan ini tuh Di bawah Di cuaca panas Tuh oke gitu Gak bikin yang sampai Wah keluar banget Minyaknya gitu Buat kalian yang Cerawatan ini tuh Merawat dan meredakan Kulit yang kemerahan Dan berutusan Sebagus itu Yes Ya cuma karena memang Dibikin dalam kemasan ekonomis Isinya cuma 10 gram Harganya 30 ribu Dengan kandungan yang Wow Kalian yang mau cobain ini Bisa aja gitu Karena cuma 30 ribuan gitu Dan sama lagi Sansui ini tuh Dipakai under make up Juga oke banget Karena memang Dia light Ringan Dan langsung nyerap Tidak menganggut sama sekali Kita tidak butuh Waktu yang lama Untuk langsung Apa ya Kita timpak make up Tidak masalah sama sekali Karena teksturnya yang itu Yang cepat nyerap gitu Terus suka sama sunscreen ini Karena di kulit aku Yang sensitif dan kering Runa Skin Tidak membuat wajahku Kering Tidak membuat wajahku Ada reaksi apapun Gitu Ya cocok-cocok saja gitu Oke Tadi kita udah ngomongin Kelebihan-kelebihan Tentang sunscreennya Runa Skin ini Dan Disini aku mau bahas Kekurangannya Ya bukan kekurangan juga sih Tapi akan lebih praktisnya Kalau misalnya Runa Skin keluarkan Sunscreen dalam bentuk Botol atau Tube Jadi lebih gampang aja Nakarnya Dan di kotaknya Di kemasannya juga Cara pakainya Hanya di twist Aplikasi secara Tebal dan merata Kayak agak Susah aja Seset tebal apa Kita pakainya gitu Dengar-dengar sih Katanya sudah dalam Proses pengerjaan Dalam bentuk tube Itu akan lebih memudahkan Waktu penakaran Memakain sunscreen Kalau ini Aku biasanya Apa ya Pakai stick Seperti ini Untuk mengambil Sunscreennya Kalau enggak Kita bisa Cuci tangan dulu Yang bersih Sebelum mengambil Sunscreen Dari kemasan pot Seperti ini Oke Nggak hanya sunscreen Segala macam Skincare Atau kosmetik Yang menggunakan tangan Kalian mesti Pastikan Tangan kalian higienis Sebelum menyentuh Skincare Karena Ya kalau udah Nggak higienis Ya susah aja Bercerawat nanti Terus Bisa Gatal-gatal gitu Jadi pastikan Skincare kalian Higienis Dari cara Kalian memakainya Oke Dan Apa lagi ya SPFnya ini SPF 30 Ya cukup lah Untuk kita yang berada Di dalam ruangan Tapi kalau mau outdoor Mungkin ya harus Upgrade lagi Mungkin dipakai Agak tebel Semoga Runaskin Ngeluarin Sunscreen yang SPFnya lebih tinggi Daripada SPF 30 ini Cukup sekian videoku kali ini Thanks for watching And jangan lupa Subscribe channel ini Like jika lo kalian suka Dan Jangan lupa loncengnya di klik Agar ketika aku upload video Kalian gak ketinggalan Oke Bye-bye Sampai jumpa